Saya bertanya nih, dibalik kesuksesan Kak Iman dan Kak Belva nih, pasti kan ada pengorbanan nih. Apa aja itu pengorbanan mereka? Kalau menurut Ibu, setiap kesuksesan itu mesti ada pengorbanan. Mungkin nggak ada pengorbanan. Tapi pengorbanan kami dari keluarga itu mungkin melepaskan anak sematawayang kami untuk sekolah jauh menentuk ilmu keluar negeri dengan keterbatasan kami. Terus yang keduanya, mungkin ini bukan curhat ya, tapi ya keadaannya begitulah. Dengan Iman ada di ruang guru ini memang waktu, pikiran dan segala ini sudah dikhususkan buat ruang guru. Sehingga waktu buat kumpul keluarga itu sangat-sangat minim sekali gitu kan. Kalau man kumpul yuk man, yuk kesini man. Iman bilang, Iman ini tinggu, Iman ini. Pokoknya ada acara. Tapi pengorbanan kami itu nggak sia-sia. Karena pengorbanan kami itu menghasilkan hasil yang gemilang buat pendidikan di Indonesia.